Hai teman-teman YouTube, ketemu lagi. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam buat kalian semuanya yang ada di sana. I miss you so, so much. Dan hari ini sih aku mau bakalan liatin habis ngebabu aku tadi pagi. Ini ada si Bubu, ada si Ciprut, Xiaomi, terus di bawah sana ada si Caca, ada si Kimi, ini Caca, ini Kimi, terus ini kosong. Si Joe, sebetulnya sih teman aku bilang, itu aja guys, kalau kamu udah kebanyakan jantan, kamu adopsiin aja ke teman-teman kamu, atau ke guru-guru kamu, atau ke orang-orang yang memang mau ngadopsi si Joe. Aku bilang ya, aku mau kok si Joe, cuma ya kalau si Joe gak mau kawin, kasian, soalnya dia ini kan udah berumur. Katanya, kata kamu kan mau ngawinin emaknya sendiri kan. Daripada dia ngawinin emaknya sendiri, lebih baik nanti aku cariin betina yang memang birahi gitu kan. Soalnya si Joe ini ya teman-teman, kalau kalian tahu si Joe ini tuh udah ngeong-ngeong terus dari kemarin. Cuma di sini kan belum ada betina yang siap untuk dikawin sama si Joe kan. Sedangkan si Joe dikasih betina aja, dia gak mau ngawin, cuma diindus-indus doang. Kata teman aku sih, ya itu non-proses gas, enggak kalau kucing jantan birahi mah tetep aja mau gigit tengkuknya si betinanya. Tapi si Joe ini tuh gak ada gigit sama sekali. Jadi kayak aku bingung banget kan, sedangkan dia tuh lebih takut terhadap betinanya. Nah seperti yang kemarin aku ngomporin sama kalian semuanya, yang udah aku sampaikan kemarin. Kalau si betinanya lebih dominan daripada si jantan, itu tidak akan terjadi perkawinan. Jadi ya mau gimana lagi teman-teman? Sebenernya dia anaknya manis kok, dia gak galak ya Joe ya. Gak galak, cuman emang si Joe ini perlu kasih sayang yang lebih. Karena sebelumnya mungkin kurang kasih sayang dari pemiliknya itu. Karena kan ditinggal, duh tuh jendret-jendret, kok kayak betina sih? Nah, karena sebelumnya tuh mungkin kurang kasih sayang dari si ownernya yang dulu gitu. Tuh, ganteng kok ya Joe, cuman dia penakut memang. Nah teman-teman, kok ini kepadangan sih? Bentar, aku mau atur padangnya. Nah, udah cukup. Jadi teman-teman, nanti disebelah situ itu, disebelah kadang aku sini itu, nanti aku bakal bikin kayak taman gitu kan. Nanti aku kepadangan, ini, ini kepias sih. Ini kepetangan. Malah rempong deh, ya. Jadi aku mau bikin taman di sini. Ini nanti kan aku rencananya, di sini ada kayak tempat duduk-duduknya gitu. Nanti aku kayak agak skapin gitu kan. Terus yang disebelah sini itu, nanti... Nih, ini nanti aku jebol semua. Aku jebol semua, udah aku hilangin semuanya ini. Nanti aku ganti dengan yang bagus. Jadi biar kalau kelihatan di kameranya cucuk meong. Ya. Nah, yang disebelah sini, nanti belakangnya sini. Nah, di belakang sini nanti itu aku kayak kasih kolam sedikit kecil gitu. Buat narut ikan. Karena kan aku juga suka ikan koi-koi yang lucu-lucu banget gitu lah. Nanti aku kasih gazebo di sebelah satunya. Jadi buat yang jemur-jemuran itu, depannya jemuran situ, nanti aku kasih gazebo. Jadi biar kalau ada jemur-jemuran nggak kelihatan. Nah, nanti kan kalau misalkan aku ada kayak acara buat sama teman-teman aku gitu kan. Bisa barbecue-an di sana. Jadi aku pengen buat taman di situ. Seperti itu, teman-teman. Ya, ini masih proses untuk pengumpulan dana. Semangat. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, next kita ke Xiaomi. Hai, Shom. Saat pagi ini... Aduh, biasa. Hai, Shom. Saat pagi. Nah, ini Xiaomi teman-teman yang kemarin abis punya anak. Dan, for your information, dia itu cepet banget untuk birahinya. Ini udah berbirahi. Nah, kemarin aku lepaskan. Dia mau dikawin sama si Bonnie. Oh my God! Aku nggak mau kan dikawin si Bonnie. Sebetulnya, ya sebetulnya sih aku nggak mau ngawinin dia dulu. Cuman udah terlanjur kena gitu kan. Dia kawin sama dengan Cipro. Nih, sama si Cipro. Karena kan ini sekatan. Ini tuh sekatan. Ini tuh bisa kita bukakan. Untuk perkawinan gitu. Tuh, itu kebuka. Kalau ini dibuka terus, nanti itu kebuka. Nanti ini ditutup. Gitu. Untuk ngawinin kucing itu, ya. Ini si Xiaomi. Dia juga sekarang lagi hamil sebetulnya. Pemirsa. Teman-teman Youtube. Sebetulnya nggak boleh dihamilin. Tapi mau gimana lagi? Udah terlanjur dia mau kebobol. Gitu loh. Sekalian aja dibobol. Pusing juga sih. Karena tipe-tipe Xiaomi ini. Dia tuh gini. Kucing yang diem. Dia tuh kucingnya diem. Cuman. Apa ya. Ini apa sih bersik banget. Cuman kucingnya tuh diem. Dia tuh. Kalau sama jantan apapun tuh. Dia mau gitu loh teman-teman. Jadi aku kan bingung sendiri kan. Haduh. Syom syom. Nah. Keselanjutnya ini adalah ciprut. Ciprut ini kemarin yang habis. Mau mati itu loh teman-teman. Yang mau mati dia. Badannya masih kurus. Karena dia apa? Karena makannya dia agak. Kesusahan dalam mengunyah makanan. Gitu loh. Sampai sekarang sih belum aku mandiin dia. Makanya dia kusut-kusut gitu kan. Dan dia kurus banget. Emang aku akuin dia kurus banget. Dari video-video sebelumnya. Yang udah pernah aku upload. Yang dibandingkan dengan yang ini itu dia pasti akan kelihatan banget dia kurusnya. Karena emang aku mengakui hal tersebut. Bukannya enggak aku kasih makan. Bukannya enggak aku kasih makan. Cuman gini. Si ciprut ini tuh kemarin habis hilang itu loh seminggu. Terus habis itu mau mati. Karena dia habis divaksin. Jadi kemarin mau kena virus gitu. Akhirnya dia enggak jadi mati. Malah yang mati itu si cimut. Dalam keadaan yang hamil. Ya sebelumnya sih si cimut itu udah apa ya teman-teman. Udah. Tuh. Tuh. Mau berantem tuh mereka. Mau berantem. Karena kalau jantan ketemu jantan kayak gini nih. Nih. Ini jantan ketemu jantan ya. Kalau jantan ketemu jantan ya kayak begini. Udah jangan berantem. Harusnya tuh bagusnya gini teman-teman. Disini betina. Disana juga betina. Disininya baru jantan. Kalau jantan ketemu jantan ya pasti mereka bakal berantem. Ya mau berantem gitu sih. Meskipun disini ada skatnya. Enggak bisa. Tapi aku takutnya kalau pecah nanti loh. Kan kita enggak tahu memanasnya. Perseteruan antara si bubu. Sama dengan si ciprut. Bubu. Bubu ini itu anaknya manja banget. Langsung tahu dia namanya. Bubu ini anaknya manja banget. Dia paling suka kalau dia lulus-lulus kayak gini. Ini habis pergi main. Kemarin pintunya ini kebuka teman-teman. Pintunya ini kebuka. Terus dia kabur. Ya kabur. Dia cari betina nih buat kabin. Aku tahu banget dari sifatnya si bubu nih. Dia manja banget. Charakternya. Banyak banget yang pengen adopsi dia. Tapi kan aku enggak mau ya. Soalnya dia anak satu-satunya dari si Cecil. Nah makanya aku enggak mau adopsi. Dia aku pelihara sendiri. Dadah bubu. Tuh kan cari-cari aku kan. Terus ini sih Kimi. Hai Kimi. Kimi lagi hamil. Hamil besar. Oktober tanggal 16 lahirannya. Jadi aku tahu banget kalau yang tahu lahirannya. Pasti ya tepat teman-teman aku enggak akan gugup gitu untuk menanti kelahiran baby-nya. Karena aku tahu kan. Hai Kimi. Kimi ini enggak mau dipegang. Dia enggak mau digendong. Karakternya dia enggak manja. Dia adalah wanita yang mandiri. Dia enggak susah untuk dikawin. Dia harus lebih dominan. Pejantannya harus dominan dari dia. Karena dia enggak bisa sama si... Jadi kalau pejantan yang mau ngawinin dia. Harus tangguh. Harus lebih dominan daripada dia. Contohnya si Ciprut. Si Ciprut itu lebih dominan daripada si Kimi. Jadi dia kawinnya sama si Ciprut. Si Kimi ini. Ok. Ke next spot. Ada Caca. Nah. Caca ini kemarin ditengokin sama yang punya teman aku. Dia mau dibawa pulang. Aku enggak boleh dong. Sejarah aku pengen anaknya si Caca sama si Ciprut. Nah belum kesampean kemarin itu. Baru si Caca kawin sama si Bubu. Karena si Ciprut dalam keadaan masih sakit mungkin ya. Jadi belum bisa diambil si Cacanya. Karena kan si Caca aku yang rawat gitu loh teman-teman. Masa mau enak aja mau diambil gitu loh. Ya Allah. Iya. Karena Caca itu kan parah banget kan jamurnya dulu itu. Sampai kalau teman-teman yang lihat itu. Pasti bakal ngeri-ngeri sendiri. Sekarang udah punya bulu kayak gini. Mau diambil kan aku juga enggak boleh dong. Cah. Cah. Dia suka banget bersih-bersih tuh sampe. Itu teman-teman. Bulunya sampe ada basah-basah gitu. Dia bukan kena air. Karena dijilatin dia sendiri. Dia membersihin dirinya sendiri. Meskipun seminggu sekali dia mandi. Tapi kan ini dalam keadaan hamil. Jadi dia enggak mandi. Terpaksa dia bersihin dirinya sendiri. Seperti itu. Nah itu tadi cerita dari kucing-kucing aku yang ada di sini. Belum yang di luar-luar ini. Ini Cio. Cio tambah kurus. Aku akuin memang Cio tambah kurus teman-teman. Bukan aku enggak kasih makan. Cuman dia memang dalam keadaan birahi berat. Tapi enggak berani sama. Sama Betina. Gimana sih? Beraninya sama si Mini. Si Mini udah hamil. Nanti kalau kawinnya sama si Mini dia. Baru cocok. Dan dia tuh enggak bisa dikandangin. Karena kalau dikandangin dia enggak bisa pup di bak pasir. Jadi pupnya tuh dimana-mana. Aku enggak mau teman-teman. Kayak gitu. Nanti aku ngebersihinnya terus-terusan. Susah. Sama si Cio itu. Karakternya masih sama dia. Manja banget. Oke. Nah teman-teman. Itu tadi cerita-cerita aku sedikit lah. Tentang kucing-kucing aku. Supaya kalian lebih kenal. Supaya kalian lebih tahu lagi tentang kucing-kucing aku yang aku rawat. Yang khususnya ada di kandang ya. Karena yang di luar itu susah banget untuk kita. Kita pegang. Karena mereka pasti kalau datang pasti waktu pulang. Makanya mama kebangkunya. Makanya kalau aku bikin tujuannya bikin catroom itu. Yang aku cita-citakannya. Aku ngomong-ngomongkan terus dari awal. Aku punya channel youtube ini. Karena memang tujuan kukul. Itu adalah just simple. Punya catroom yang benar-benar bisa nampung kucing-kucing aku. Oke. Untuk hari ini cukup aja. Ketemu di next video lagi. Mungkin aku bakal review makanan lagi. Nanti ada makanan yang memang belum pernah aku cobain. Nanti aku bakal kasih tau kalian reaksi dari kucing-kucing aku setelah coba makan tersebut. Oke sampai jumpa di next video. Bye-bye.